waktu menjelang kuasa beliau ibu saya berkata menekuat ya posok, gak kuat gak posok akhirnya saya bilang obat itu hanya sebagai penyebab, insyaallah yang menyebukkan Allah sudah gak usah minum obat tapi setiap api sholat Alhamdulillah, Alhamdulillah semua dari Allah beliau bisa melaksakan ibadah kuasa satu bulan penuh sampai sekarang insyaallah puasanya seneng kemasih saya yakin semua punya pengalaman spiritual yang berbeda silahkan jika memang bisa diteskutimunikan tapi kalau gak bisa ya gak harus tapi yang terpenting bagi kita semuanya adalah kita ingin agidah kita bersih, kita ingin syariat kita sesuai tuntunan dan kita ingin selamat dunia dan akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Farnato dari Wonoaib mohon maaf Ustaz ini testimoni atau apapun Alhamdulillah saya kenal Ustaz dari Youtube Ustaz saya berangkat dari rumah mulai kecil tidak pernah ngaji insyaallah setelah kenal Ustaz saya masuk tanpa izin langsung ikut solat jamah sampai sekarang insyaallah kurang lebih satu tahun lebih sekarang yang saya rasakan yang saya rasakan setelah mengikuti acara atau solat disini hari Jumat itu kalau pulang di rumah solat sendiri dalam arti solat-solat sunnah minimal-minimal ada perasaan seperti buru berdiri dan sewa terus berlinang air mata berkaca-kaca perasaan itu lega enak-enak tapi ternyata ini emang tapi dengan berkaca-kaca saya tidak tahu apakah itu ada yang mengikuti diri saya tapi perasaan ada seperti itu tapi nikmat-nikmat seringkali Ustaz jadi biasanya kalau saya ada masalah saya wea ke Ustaz bertanya dengan Ustaz namun ini saya untuk mengorekan tulisannya sulit sekali saya memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Ustaz mohon untuk penjelasannya untuk diri saya seperti itu dan ini saya satu rumah dengan ibu saya yang kedua ibu saya itu lama sekali konsumsi obat untuk kesehatannya waktu menjelang kuasa beliau ibu saya berkata menjelang kuat ya poso tidak kuat tidak poso akhirnya saya bilang obat itu hanya sebagai penyebab insyaallah yang menyebutkan Allah sudah tidak usah minum obat tapi saya tidak mengatakan bahwa saya akan ikut dikir ke Ustaz dan akhirnya dia ibu saya berhenti minum obat tapi saya tetap seperti yang saya sampaikan ke Ustaz saya minta tolong doa bersama dan saya membaca setiap habis sholat itu ya Allah yang seperti obat itu setiap habis sholat Alhamdulillah Alhamdulillah semua dari Allah beliau bisa melaksakan ibadah puasa satu bulan penuh hanya satu kali karena sakit lambungnya kumat sampai sekarang insyaallah puasanya Senin ke-Masih insyaallah semua dari Allah tapi saya bersyukur ketemu mursi kita Al-Ustaz Profesor Sekali lagi dari saya sungguh sangat merasa nikmat beribadah kepada Allah lantaran mengikuti sholat berjamaah di masjid Al-Qurta selama hari Jumat itu sangat membekas sekali setelah saya pulang sholat di rumah seperti saya mengibaratkan apabila kita punya HP dalam satu minggu itu baterainya habis tapi setelah mengikuti sholat disini ada kenikmatan kenikmatan yang saya rasakan demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sekali lagi maturnuh Ustaz atas pembimbingannya mohon maaf saya datang tanpa permisi langsung ikut jajah mudah-mudahan sekarang saya dicadar oleh Ustaz sebagai saham dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah selamat dunia dan akhirat kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi